Engkau lah sumber kekuatan hatiku Tempat pesembunian Nah sebelum kamu mulai belajar hari ini Ibu minta kalian mempersiapkan alkitab Alkitab wajib ada di samping kalian Kemudian yang kedua buku dan ballpoint Untuk mencatat hal-hal yang kalian anggap penting Selama proses pembelajaran berlangsung Nah baik anak-anak sebelum kita mulai proses belajar mengajar hari ini Mari kita mohon pimpinan Tuhan lewat doa Kita berdoa Bapak di surga, Bapak yang sungguh mengasihi kami Kami mau mengucap syukur bahwa Tuhan masih memberkati dan menolong kami Sekalipun kami ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 Namun kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini Saat ini kami mau belajar ya Tuhan Mari Tuhan bekali kami dengan hikmat dan akal budi Baik kami sebagai guru maupun sebagai siswa Sehingga kami boleh belajar dan bertumbuh Dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Terima kasih Tuhan berkati kami Ampuni salah dan dosa kami Kami menyerahkan seluruh proses pembelajaran hari ini ke dalam tangan pengasian Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Oke Anak-anakku sekalian indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai dari materi ini ada empat Yang pertama kalian mampu menjelaskan keuntungan menjadi pengikut Kristus Yang kedua menjelaskan makna hidup berkelimpahan Dan yang ketiga membuat karya sebagai wujud sikap hidup berkelimpahan Dan yang keempat mempraktekan sikap hidup sebagai murid Kristus Nah bacaan Alkitab Dalam materi kita hari ini Ada dua yang pertama dari Masmur 37 ayat 23 yang berbunyi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya Kemudian ayat yang kedua 1 Korintus 15 ayat 54-58 Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih berdirilah teguh jangan goya Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia Nah anak-anakku yang terkasih Materi ini akan menjelaskan dua pertanyaan besar dalam diri kalian Yang pertama apa arti menjadi pengikut Kristus Dan pertanyaan yang kedua apa keuntungan menjadi pengikut Kristus Artinya jangan sampai kalian mengikuti Kristus hanya karena ikut-ikutan keluarga atau orang lain Namun tidak memaknainya Menjadi pengikut Kristus ini penting untuk diingat Menjadi pengikut Kristus harus merupakan pilihan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi Diharapkan kalian setelah mempelajari materi ini Para remaja Kristen menjadi pribadi-pribadi yang bangga dalam mengikuti Kristus dan teladannya Nah mengapa Kristus sebagai pemimpin yang layak untuk diikuti Tuhan Yesus layak sebagai pemimpin yang diikuti dengan alasan Yang pertama karena Tuhan Yesus melakukan pelajaran mujizat dan keajaiban yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa Yang kedua Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang baik sebagai teladan hidup Yang ketiga Tuhan Yesus menunjukkan jalan agar kita melakukan ajaran Allah dalam hidup sehari-hari Yang keempat Tuhan Yesus mengajarkan untuk menolong sesama dengan tulus Dan yang kelima yang terakhir Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa dengan benar Dalam Yohanes 10 ayat 10 Yesus berkata Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya adalah segala pelimpahan Nah hidup seperti apa yang Tuhan Yesus mau untuk kita jalannya? Hal-hal penting yang Yesus mau kita lakukan tiap hari sebagai pengikutnya adalah Yang pertama adalah setia berdoa Jadi saya harap walaupun kita masih dalam proses pembelajaran daring Apa yang ibu selalu tekankan selama proses belajar tatap muka itu kalian tetap lakukan Yakni terus berdoa pagi maupun malam dan membaca satu perikob setiap malam sebelum tidur Satu perikob bacaan Alkitab ya Oke hal yang pertama yang penting untuk kita lakukan sebagai pengikut Kristus adalah setia berdoa Dalam Matius 6 ayat 6-8 disitu dijelaskan bagaimana hal berdoa yang benar Tetapi jika engkau berdoa masuklah ke dalam kamarmu tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu Lagipula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah Mereka menyangka bahwa karena banyaknya berkata-kata doanya akan dikabulkan Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya Nah apa pesan Yesus untuk kita yang kita pelajari dari hal berdoa ini Yang pertama adalah ketika kita menaikkan doa itu bukanlah tindakan yang punya tujuan supaya kita mendapat pujian dari orang lain Melainkan untuk membina hubungan pribadi dengan Allah Dan yang kedua isi doa kita adalah percakapan yang keluar dari hati kita apa adanya dan tidak perlu panjang lebar Yang ketiga walaupun Allah Bapak mengetahui apa isi hati kita sebelum kita mengucapkannya Namun ia tetap menunggu sampai kita memintanya Yang berarti bahwa kita menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah sebagai sang pemura dan maha kasih Nah sikap kedua yang Tuhan Yesus ingin lakukan dari kita Tuhan Yesus ingin kita lakukan sebagai pengikutnya adalah Perhatikan sikap dan tutur kata kita Pengikut Kristus bukanlah sekedar mengikuti Kristus kemanapun ia pergi Melainkan mengikuti melalui sikap hidup dan gaya hidup kita Artinya melalui apa yang kita ucapkan atau tidak ucapkan Apa yang kita lakukan atau tidak lakukan Orang lain akan tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus yang setia yang sejati Yang mendasari kita untuk memiliki sikap dan tutur kata yang benar di hadapan Allah adalah kita harus punya komitmen Komitmen seperti apa? Komitmen untuk melakukan sesuatu harus untuk kemuliaan Tuhan Jadi ingat kalau mau melakukan sesuatu ingat tujuan apa yang kamu mau buat Kalau hanya untuk kesenangan diri atau bertolak belakang dengan kehendak Tuhan maka stop Jadi ketika kamu melakukan sesuatu harus untuk kemuliaan Tuhan Nah dalam Matius pasal 16 ayat 24 Di sana ada syarat-syarat mengikuti Yesus Barang siapa mau mengikuti aku Ia harus rela untuk menyangkal dirinya dan memikul salib Nah apa itu menyangkal diri dan memikul salib? Kata menyangkal berasal dari bahasa Yunani yaitu Aparneomai yang berarti membantah atau menyatakan tidak Jadi menyangkal diri berarti dengan tegas menyatakan tidak pada keinginan diri sendiri yang tidak sesuai kehendak Tuhan Nah ini adalah contoh gambaran sikap remaja Kristen masa kini Jadi ketika kalian diperhadapkan dengan gambar pertama itu contoh Kalian diperhadapkan pada pilihan belajar atau mencontek Kalau sekarang mungkin belajar daring Kalian memilih belajar dengan tekun atau tinggal kopi paste punya teman Nah gambar contoh kedua adalah Mau main game sampai larut malam Lupa waktu Atau menjaga stamina di era pandemi ini dengan kualitas tidur yang baik Sebagai remaja Kristen kamu tahu harus memenangkan siapa Ketika peperangan rohani terjadi dalam dirimu Roh kudus atau roh jahat Ketika kamu berhasil memenangkan roh kudus Maka dipastikan kamu akan tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih baik Jadi gambar di slide berikut ini menunjukkan Seorang remaja Kristen yang mampu untuk memenangkan roh kudus dalam hatinya Dia menghancurkan sikap suka berbohong Sikap malas tidak percaya diri dan lain sebagainya Dan kemudian dia tumbuh menjadi pribadi yang baik ketika ia berhasil menyangkal dirinya Nah anak-anakku sekalian Apa yang kita peroleh setelah mengikuti Yesus Yang pertama di dalam Kristus ada jaminan keselamatan Yohanes 3 ayat 17 bilang Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia Bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia Keselamatan ini kita peroleh bila kita mau mengakui bahwa Kristuslah juru selamat kita Di dalam Kristus kita mendapatkan jaminan keselamatan Bahwa hidup kita setelah berakhir di dunia Berlanjut di surga dan bukan di api penghukuman Dari mana kita tahu hal ini Yohanes 14 ayat 2 sampai 3 Yesus mengatakan begini Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu Dan apabila aku telah pergi ke situ Dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku Supaya tempat dimana aku berada Kamu pun berada Indah sekali bukan janji Tuhan Yesus ini Coba bandingkan dengan mereka yang tidak mengenal Yesus Mereka tidak memiliki pengetahuan mengenai apa yang akan terjadi Saat mereka mengalami kematian Oke yang kedua Menerima hidup yang berkelimpahan Ini adalah keuntungan kedua ketika kita mau menjadi pengikut Kristus Menerima hidup yang berkelimpahan Yohanes 10 ayat 10 mengatakan Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh Serta membinasakan Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Sungguh benar hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang penuh kelimpahannya anak-anak Mengapa demikian? Karena Tuhan sudah memberikan petunjuk melalui firmanya Seperti yang kita baca di dalam Alkitab Apa yang harus kita lakukan? Yakni melalui hubungan yang akrab dengan Tuhan Melalui pembacaan Alkitab dan persekutuan dengan sesama Kita akan mendapatkan kekuatan Untuk menjalani hidup ini Dengan kelimpahan yang sudah dikaruniakannya Jadi walaupun kita ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 Yang membuat hampir semua masyarakat dunia di planet ini merasa khawatir Merasa takut Maka ingatlah untuk kita berdoa Tekun beribadah Sehingga kita mengalami hidup yang berperintahan di dalam Yesus Yeremia 2 ayat 13 mengatakan Sebab dua kali umatku berbuat jahat Mereka meninggalkan aku Sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri Yakni kolam yang bocor Yang tidak dapat menahan air Apakah kamu pernah memperhatikan perbedaan antara sumber air Dengan kolam buatan manusia Yang bisa bocor sehingga tidak dapat menahan air? Jika iya, mana yang mau kamu pilih? Sumber air yang tiada hentinya menghasilkan air? Atau membuat sendiri kolam yang menampung air? Pernyataan ini ditujukan kepada bangsa Israel Dan merupakan pernyataan yang sangat tepat tentang Bagaimana jika kita hidup di luar Kristus Bagi orang yang mencari Tuhan karena hanya ingin mendapat berkat jasmani saja Tapi janji Tuhan tidak terbatas untuk hal-hal yang jasmani Melainkan untuk hal-hal yang menjadikan kualitas kehidupan kita seluruh baik Tidak perlu khawatir karena Tuhan selalu beserta kita Melewati berbagai peristiwa yang paling mengerikan sekalipun Termasuk pandemi COVID-19 Satu hal lain yang juga penting untuk kita semua perhatikan Khususnya remaja-remaja Kristen masa kini Yang penuh dengan berbagai tantangan adalah Suatu sumber air akan menjadi berkat Bila tidak disumbat alirannya Sebaliknya bila aliran air itu disumbat Semakin lama air itu akan semakin keruh Artinya jadilah saluran berkat bagi orang lain Agar berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita Jadi kita diberkati untuk menjadi berkat Dimanapun kita berada lewat kipur kata Lewat sikap Lewat pikiran Semuanya harus mencerminkan pribadi Kristus Oke Dari materi ini kita Mengetahui kita belajar bahwa Hidup itu adalah pilihan Kita memilih Mau menjadi apakah kita Yang manakah kita Misalnya ada dua gambar Mau menjadi talanan roh jahat Yang mengikuti ajaran palsu Atau ajaran iblis Atau Mau menjadi laskar Kristus Yang turut bertempur melawan roh-roh jahat Di udara Pilihan ada di tangan kalian Tapi ibu yakin Dan sangat percaya Bahwa kalian adalah anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Allah Jadi kalian akan mampu untuk memilih Sesuatu yang benar Yang tidak berlawanan Atau bertolak belakang dengan kandang Allah Ya anak-anak Jadi rahasia hidup berkelimpahan Adalah bila kita mengasihi Allah Dengan sungguh-sungguh Menjalankan perintahnya Tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan Dan janji-janjinya Dan kita mendapatkan kekuatan Bahkan kuasanya Bila kita meluangkan waktu Untuk membaca firman Tuhan Mulai dari kitab kejadian sampai wahyu Kita akan menemukan banyak sekali ayat Yang menjelaskan siapa Tuhan Apa saja sifat-sifat Allah Dan mengapa Allah begitu mengasihi umatnya Apa janji-janji yang Allah miliki untuk kita Selaku anak-anaknya Nah untuk rangkuman bagi materi kita pada hari ini adalah Di dalam Tuhan kita dapat mengalami hidup berkelimpahan Hidup berkelimpahan bukan hanya dari aspek material Tapi juga spiritual ini yang penting Kunci dari hidup berkelimpahan adalah Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati Segenap jiwa dan segenap akal budi Percaya pada janji-janjinya dan mengalami bahasanya Demikian materi pembahasan materi kita pada hari ini Bab 9 Dan untuk tugas individu adalah Ada 4 soal yang harus kalian kerjakan di rumah Yang pertama sebutkan 2 alasan Mengapa kita harus bangga jadi pengikut Kristus Sebutkan 2 alasan mengapa kita harus bangga jadi pengikut Kristus Yang kedua dari mana kita tahu Bahwa hidup dalam Tuhan adalah hidup yang berkelimpahan Dari mana kita tahu bahwa hidup dalam Tuhan adalah hidup yang berkelimpahan Yang ketiga apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hidup berkelimpahan Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hidup berkelimpahan Dan yang terakhir pikirkan sebuah kebiasaan atau hobi yang sering kamu lakukan Jadi kamu pikirkan sebuah kebiasaan atau hobi yang sering kamu lakukan Misalnya kamu suka main game sampai larut malam mengabaikan pekerjaan yang lain Menguraikan belajar dan berdoa Nah jika kebiasaan itu ternyata tidak menyenangkan hati Tuhan Apakah kamu rela meninggalkan hobi itu sebagai syarat mengikuti Kristus dengan sungguh-sungguh? Jika ya berikan alasannya Ya berikan alasannya Jika tidak berikan alasan Jika ya berikan alasan Ya baik demikian proses pembelajaran kita pada hari ini Saya harap orang semua bisa mengerjakan tugas tetap belajar Dan jangan lupa untuk mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru Bukan hanya guru agama Kristen tapi seluruh sembilan mata pelajaran lainnya Nah kita masuk dalam Doa penutup kita persiapkan diri Anda sikap yang sopan untuk masuk dalam doa penutup Kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Yang sudah menyertai dan memberkati kami Sehingga proses pembelajaran hari ini boleh berlangsung dengan baik Kami percaya Tuhan akan menolong dan memampukan kami Menjadi rebanja remaja Kristen Yang tumbuh dewasa sebagai anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Allah Ajarkanlah kami ya Bapak untuk selalu setia padamu Dan sungguh-sungguh taat pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami Sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkelimpahan di dalam namamu Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Nah anak-anak seluruh proses pembelajaran kita hari ini telah selesai Ingat Tetap berdoa Mendoakan bangsa dan negara kita Mendoakan pandemi COVID-19 ini agar segera berakhir Kemudian tetap walaupun di rumah Terapkan 3M dalam keseharian kamu Mencuci tangan Mendoakan sabun dan air mengalir Memakai masker Dan menjaga jarak ketika berkomunikasi dengan orang lain Terima kasih untuk perhatian dari kalian semua Sampai jumpa lagi di pertemuan berikut Shalom Gelombang samudera Takkan pernah berhenti Kau mengasihiku Seperti tingginya langit biru Demikian tinggi kasih Bapak Sedalam Sedalam Lembaba yang maku Demikian dalam Kau tebus hidupku Kasihmu Lebih dari mentari Yang tak pernah berhenti Memancarkan sinanya Cintamu Lebih dari sahabat Tenggelamku di dalam Kesetiaanmu Tuhan Terima kasih Atas cintamu Terima kasih